Terima kasih telah menonton. 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 kemudian yang kedua untuk indoor nya sebagai access point masuk ke settingan nya IP tadi default ya 192.168.11 sudah masuk sekarang kita ke network ales mikrotik ya kalau untuk indoor pakai akses point setelah kita kita mau kasih dibatasi berapa tetap IP-nya default operasi mode ini akses point nama akses point passwordnya 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 selamat menikmati terima kasih kita kecilkan ablennya kita batasi ablen bandwidth download bandwidth systemtall systemtall kita bisa enable agar bisa di remote setting time auto auto ok ok process Apa di password untuk masuk ke Browsing Radio nya ya Oke selesai Jangan lupa Kita bisa mengubah channel nya Kita coba kemudian jangan lupa Ada order client Kabel ini kita masukkan ke LAN 1, 2 atau 3 bisa Dan untuk penerimanya ke wireless access point Kita masukkan kabelnya ke WAN Ini kita masukkan sebagai client Client order ini ya Kita masukkan ke LAN 1, LAN 2, LAN 3 bisa Dan sebagai access point indoor nya Jadi kabel LAN Client kita masukkan ke WAN Lalu kita tes Terima kasih Oke Bisa Berhasil Terima kasih Sudah melihat video ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa like